Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman dan semoga usahanya semakin lancar ya Oke kali ini dapur Mister Lumpiaki akan berbagi resep minuman kekinian lagi ya teman-teman ini namanya cisti bubble ya masih cisti bubble Nah kenapa channel Mister Lumpiaki ini membuat resep minuman cisti bubble lagi ya teman-teman jadi karena banyak yang bertanya banyak yang request gitu minta dibikinin resep minuman cisti bubble tapi yang seperti di brand-brand ternama ya brand-brand ternama atau di franchise minuman kekinian ya banyak ya brand ternama yang memakai cisti bubble ya produk-produknya ya teman-teman Nah kali ini Mister Lumpiaki akan mencoba untuk membuatnya kembali ya teman-teman dengan ukuran sesuai yang ada di brand tersebut Oke langsung aja nah pertama-tama seperti biasa ya teman-teman kita siapkan cangkir stainless ya kemudian timbangan atau pakai apa aja ya bebas ya Nah kemudian kita siapkan bubuk yang premium ya ini premium yang udah mix gula ya teman-teman bubuk premiumnya bubuknya ini seberat 20 gram nah ini kita pakai sendok ya karena banyak juga yang bilang nggak punya sendok takar seperti itu jadi kita coba pakai sendok nih satu dua sendok dua sendok lebih sedikit ya temen-temen nah napasnya jadi dua sendok lebih sedikit ya kurang lebih 2 sendok ya 20 gram itu oke bubuknya sudah 20 gram kemudian kita akan tambahkan air panas sebanyak 100 miliar air panasnya ini 100 miliar teman-teman buat nyetuk bubuknya ini lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur ya teman-teman karena ini memakai bubuk premium yang udah mix gula ya jadi eh harus bener-bener tercampur ya memang yang bubuk premium ini gulanya tidak seperti yang bubuk reguler ya temen-temen jadi lebih halus ya kalau bubuk premium gulanya itu jadi lebih cepet lebih mudah tercampurnya apalagi di sebelumnya memakai air panas kalau bubuk yang reguler kan gulanya agak kasar gitu jadi agak susah larutnya nah ini udah mulai larut oke ini udah larut kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita siapkan sekarang cupnya ya nah disini cupnya memakai ukuran 18 oz ya teman-teman jadi cupnya ini 18 oz ya sesuai yang di apa franchise minuman biasanya memakai kebanyakan itu cup yang 18 lalu kita tambahkan bubble kurang lebih satu sendok sayur ya nah ini bebas kalau teman-teman mau ditambahin juga silahkan atau mau dikurangin juga silahkan oke bubble sudah kita seperti biasa tambahkan es batu ya nah ini es batunya segini kurang lebih 3 per 4 lebih ya nah lalu kita sekarang akan tambahkan campuran susu nah ini campuran susu ini untuk cara pembuatannya silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman atau klik link di atas ya cara membuat campuran susu ya nah ini campuran susunya ini sebanyak 100 mili ya teman-teman jadi susunya ini sudah dicampur ya udah campur campurannya silahkan cek di kolom deskripsi nah ini 100 mili ya teman-teman campuran 100 mili ya oke oke susunya sudah nah sekarang kita tuangkan campuran bubuk tadi ya 20 gram bubuk dan 100 mili air panas nah jadi seperti ini ya teman-teman nah jadi nanti ada tiga layer ya jadi banyak yang bertanya gitu biar ngambang begini gimana nah jadi makanya bubuk premium ya teman-teman atau bubuk pen juga bisa nah sekarang kita tambahkan cheese cream yang warna pink ya karena disini memakai warna pink kebanyakan ya teman-teman jadi untuk cara pembuatan cheese cream cek kolom deskripsi ya atau klik juga link di atas ya teman-teman ini cheese creamnya sebanyak kurang lebih 2 sendok sayur ya jadi ini juga bebas juga ya opsional juga teman-teman silahkan mau pakai berapa sendok juga yang penting nanti HPP nya ketemu ya nah teman-teman seperti ini hasilnya dan jangan lupa nanti di akhir videonya ada HPP nya sebentar lagi kita akan review dan berapa minuman ini HPP nya ya oke inilah hasilnya nah oke teman-teman ini ada dua kebetulan tadi sebelum bikin video ini kami juga membuat yang rasa taro nih ya teman-teman nah sekarang akan kita cobain nih yang rasa taro karena ini kan udah lebih lama nih bikinnya tadi ya sebelum bikin video ini jadi kita akan cobain seperti apa kira-kira rasanya ini ya walaupun udah lama nih masih manis atau enggak gitu ya teman-teman oke kita coba ya masih manis teman-teman ya masih lumayan manis ya enak sih kalau menurut saya cuman ya silahkan teman-teman nanti kreasikan lagi sendiri ya dan inilah HPP nya ya nah teman-teman ini lumayan enak ya minumannya silahkan teman-teman coba nanti di rumah kalau memang ada yang kurang silahkan ditambahin kalau ada yang lebih silahkan dikurangin ya jadi di kreasikan lagi sama teman-teman kalau memang resep ini belum cukup menurut teman-teman ya jadi jangan terlalu terfokus kepada resep disini kalau memang bisa di kreasikan silahkan kreasikan kalau memang sudah cukup silahkan dipakai ya teman-teman dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya oke terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Lumpiah ya agar channel ini semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax